assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat bagaimana kabar hari ini saya harap baik-baik saja jadi sahabat petani pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara identifikasi sebab kelapa sawit banyak mengeluarkan bunga jantan seperti ini ada yang hilang sawit seperti ini harus dimatikan sebenarnya tidak perlu sahabat petani sawit seperti ini disebabkan ada beberapa faktor diantaranya yang pertama disebabkan faktor kekeringan faktor kekeringan tentunya sangat tidak bagus bagi perkembangan sawit untuk memproduksi waw sawit seperti ini biasanya memiliki tandan yang besar karena kan buah jadi yang jarang dan yang kedua penyebabnya adalah yaitu penggunaan herbicida yang tentunya tidak sesuai dengan dosis anjuran yang keempat itu penyemprotan di musim kemarau dan yang kelima yaitu kekurangan unsur hara sawit seperti ini biasanya seperti ini setidaknya 8 bulan atau 9 bulan yang lalu kekurangan pupuk atau dipupuk namun curah hujan tidak mendukung yang mengakibatkan ia mengakibatkan pupuk yang kita aplikasikan tidak cair dan tidak dapat diserap oleh tanaman hal-hal seperti inilah yang menyebabkan sawit kita banyak penunculan bunga jantan sawit seperti ini tidak perlu kita matikan karena kan sawit adalah tumbuhan remaprodit yang mana sawit dalam satu pohon ada bunga jantan dan bunga petina berbeda dengan tanaman salak maupun tanaman kurma yang mana bunga jantan dan petina berbeda pohon mungkin ini penjelasan singkat dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih